Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk videonya Kalau misalnya kalian mau top up untuk game racing rival yang 100% legal aman Terpercaya ya teman-teman Serta juga yang lebih murah daripada kalian top up langsung pakai Google Play Kalian bisa WhatsApp untuk nomor yang tertera dalam video ini Ataupun kalau misalnya kalian mau copy paste, kalian bisa copy paste di deskripsi Teman-teman, gue cantumin juga untuk nomor WhatsAppnya Dan untuk pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, ShopeePay, Dana dan juga LinkedIn teman-teman Dan untuk proses top upnya kita melalui via login Jadi yang mau top up, segera top up teman-teman Halo people, what's up guys? Baik lagi sama gue, udah remah disini di Kidzare Project Oke teman-teman, hari ini kita bakal ridem satu gift kode terbaru ya teman-teman ya Gift kodenya itu adalah ini teman-teman Esther 2024 Kalian claim aja, dapet 5 tiket energi chip teman-teman Ini untuk apa ya? Time Summon Lumayan banget 5 ini dan 5 ini Bagus ya teman-teman ya Worth it banget Kalau Time Summon udah punya itu ya Kita langsung pasti dapet Minato teman-teman Langsung aja kita habisin ya gratisan Oke Oke sisanya kita tabung untuk next Time Summon ya teman-teman Akhirnya kita bisa dapet 1 Minato Namikaze teman-teman Ini worth it banget ya untuk gift kodenya ya Tapi memang gue lebih berarti ingat sih Cuman kalau dihitung-hitung ingat 5 itu sama aja kayak 2000 ya teman-teman ya Worth it worth it sih worth it untuk time summon ya teman-teman Untuk gift kodenya sorry Untuk gift kodenya cukup worth it ya Seharga 2000 ingot anjir Lumayan-lumayan Terus kita bakal Gajah Special Summon Dan abis itu kita bakal ngebahas Itu ya teman-teman ya Untuk meta di middle game kayak gue sekarang teman-teman Oke semoga aja dapet sesuatu yang bagus Ampas ya Oke ampas semua anjir Oke teman-teman ampas Kita bakal Itu Ke back dulu Shard Gak ada yang bagus Oke kita leveling juga untuk Minatonya mungkin ya Cuman gue lagi gak mau fokus ke DPS teman-teman Gue pengen fokus build tank ya Kenapa gue fokus build tank dulu Disini gue bakal ngejelasin ya teman-teman Jadi kalau para player yang build 2 DPS Pasti sangat kesulitan di arena teman-teman Kayak gue gini ya Jadi Kita bakal beli tiket dulu Tiket challenge dulu ya Untuk memperbaiki ranking teman-teman Kita beli tiket challenge dulu Gak ada Ya gak apa-apa lah kita beli ini Teman-teman pun kita udah selesai gacha soalnya Nah ini kita beli dulu Boleh deh Gak dapet Cuma 3 kali challenge ya teman-teman ya Oke Kita leveling dulu teman-teman Sebentar Ada 6.000 ya 6.000 Ini ya Coba lihat Oke Mentok 169 teman-teman Dengan CP 1250 Masih agak kecil sebenarnya Ini nanti gue bakal naikin dulu sampai 180 Abis itu ini baru gue naikin ke 200 teman-teman Ini gue pake 2 DPS Sebenarnya itu lebih worth it Kalau kalian build tank ya teman-teman Daripada 2 DPS kayak gini Alasannya ketika kalian di arena Karakter terkuat kalian tuh pasti digebukin teman-teman Dan banyak banget Eh memang item-item counternya ya Kita coba lawan aja nih Sagi kita cek dulu untuk levelnya Kita masih bisa menang Paling tinggi 181 171 162 nya ada cukup banyak Ya kita coba bersaing aja teman-teman Dia bawa 1 tanker ya teman-teman ya Kalian bisa lihat 1 tanker nya level 171 Ditaruh di linding depan Dan karakter terkuatnya ditaruh di linding kedua ya teman-teman ya Tapi pastinya tanker nya itu bener-bener ngebantu banget teman-teman Ketimbang kalian Pake karakter magi kayak gue ini Tapi ditaruh di linding depan ya Dipukulin Dikontor sama Sasuke Taka Dikontorin kalau enggak sama si Ini nih Si siapa namanya killer B Udah babak belur teman-teman Babak belur ini Si Orishimaru gue Beda ceritanya Kalau misalnya kalian bull tank ya teman-teman ya Jadi di lini depan itu udah bawa tank Itu udah enak banget Jemret Ini makanya gue lagi bener-bener fokus banget Buat ngebuild paintendo ya teman-teman Supaya ada tb-an aja sih di depan Kalau enggak ada tb-an di depan buset Babak belur beneran dah Ini masih ngelawan yang gampang ya teman-teman Kita coba skip aja pasti menang Kita coba ngelawan yang cukup sulit Big boys Level 200 180 Nggak kuat lah teman-teman Levelnya begitu Dia bermain Sasuke Taka Nah di middle game ini Sasuke Taka bener-bener berguna banget teman-teman Untuk apa bang Untuk ngekonter Kisame ya Jadi kalau kalian bermain Sasuke Taka Ya ini udah udah memang udah bintangnya gitu loh Uset Obito sixpad nya anjir Bintang maksimal Top apa gimana nih orang Gila banget ya Oh udah berat ini mah Yang ini udah berat nih teman-teman Top apa apa Pake cheat itu Buset Usama lulus 180 Berat lawannya coy Cross server gue berat amat ya Nah ini 180 180 nya ada dua nih teman-teman Menang gak ya Kita coba aja Level paling tinggi dia Tapi 200 Bentar aja deh Yang samaan aja teman-teman Nanti kalau misalnya CP gue udah 200an gitu Kita ngelawan yang 200 ya teman-teman Nah ini kayaknya masih bisa Coba kita lawan aja deh Bisa nih Kisah minyak 161 Lembek banget teman-teman Bisa ini bisa Jebol pasti Oke Kalau kisah minyak tebal beda lagi teman-teman Berat Kalau kisah minyak lembek jebol pasti Ini samanya jebol Ini di ulti word sumaru Empat-empatnya kenal teman-teman Nah tinggal nanti finalnya Di antara Naruto dan juga Naruto lawan Orchimaru doang Cuman gue supportnya di belakang Nah karena memang karakter yang kita build itu Biasanya ditaruh di depan teman-teman Karakter belakangnya itu Biasanya kita pakai support-support ya Nah kalau misalnya kalian pakai Sasuke Taka teman-teman Sasuke Taka tuh ngincar Musuh yang HP yang paling rendah ya Jadi dia bisa Ngekill karakter-karakter yang memang Nggak kepake gitulah teman-teman Yang cuman ngebantu ngebuff ngebuff doang ya Akhirnya bagus banget Kalau misalnya kalian bawa Sasuke Taka Di masa-masa sekarang gitu loh Ini aja kalau misalnya ada Sasuke Taka nih Gue gantiin killer B ini teman-teman Jadi Sasuke Taka nya gue mentokin nanti Ya pada ngebuff naruto kan Nyerang baris depan doang Oh kok itoy Kok it anjir Rontok badan gue juga nih Oke rontok-rontok teman-teman Rontok-rontok badan Tembus-tembus-tembus Kita coba umpah formasi Pentendo kita masukin Ya seperti ini E5 nice Ya seperti ini teman-teman Kita coba lagi Tadi kita launch apa sih Kita coba lagi launch dia ya teman-teman Nggak taruh tengah Biar kalau mati pentendo gue duplagi Ya seperti ini ya Berserounder langsung ultimate narutonya Kok itu langsung Nggak Aman Mati Gapapa masih ada sih itu ya Masih ada obito teman-teman Obito mati nanti pentendo gue hidup lagi Miss Nice Lah malas obito yang hidup lagi Gue mau nyepein tendo Oke Nice kabutonya mati teman-teman Di ulti aja Mengenai narutong Meledak Waduh Berat nih Kalah level Kalah level teman-teman Menang nggak ya Kita coba aja tonton deh Satu lawan satu Naruto 200 Origimaru 189 ya Kalau dari durability sih menang Origimaru teman-teman Tapi kalau CP gue nggak tau ya siapa menangnya Nama ke lebih berasa narutonya kayaknya Tuh buset Berasa banget narutonya Demeknya Seru nih Pertarungannya nih B1 Kalau kalah berarti Cuman kalah level doang sih Sebenernya Kalau dari durability Gue memegang Origimaru Origimaru bisa ngeheal teman-teman Sedangkan kalau naruto itu Nggak bisa ngeheal dia Jumret Oke menang kita Menang ya Dengan lineup kayak gini Memang Butuh tank banget sih Sekarang sih Jadi kalau misalnya Kalian belum build tank Teman-teman Gue sangat rekomendasiin Kalian build tank Supaya di middle game itu Nggak terlalu Nggak terlalu apa ya Maksudnya Nggak terlalu susah lah Di arena Tank yang rekomendasi Siapa bang Tank rekomendasi Kalian bisa pakai Kisame Kalau mau bermain Meta Yin Kalian main si ini ya Pintendo teman-teman Kalau misalnya Nggak ya Kalian bisa main garak Kalau misalnya kalian main Elemen yang dark ini ya Yang ini teman-teman Ya mungkin itu aja Teman-teman Untuk rekomendasi Jangan lupa build tank ya Jangan lupa di like Dan di subscribe Jika kalian suka Sama videonya Teman-teman Dan see you di next video Goodbye Bye